Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Taryadiratna Di video kali ini aku mau sharing proses monetisasi aku dan juga aku mau kasih beberapa tips buat kalian yang saat ini masih berjuang untuk memenuhi persyaratan dari YouTube supaya nantinya proses monetisasi kalian atau peninjauan kalian itu bisa berjalan dengan lancar makanya stay tune terus di channel aku Oke deh langsung aja geng sebelum bisa untuk proses pengajuan monetisasi semua konten kreator harus memenuhi persyaratan dulu dari YouTube yaitu channelnya sudah memiliki 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang atau 240.000 menit waktu tonton Alhamdulillah channel aku udah bisa memenuhi persyaratan dari YouTube itu di bulan keempat dari awal aku upload video jadi di bulan Januari aku sudah memenuhi 1000 subscriber dan di bulan selanjutnya yaitu bulan Februari aku memenuhi 4000 jam tayang tepat di tanggal 27 Februari 2020 jadi pas banget karena awal mula aku upload video itu tanggal 27 Oktober 2019 jadinya pas banget empat bulan sayangnya aku belum bisa langsung proses untuk pengajuan monetisasi karena biasanya untuk YouTube studio itu selisih satu hari jadi di tanggal 28 itu datanya baru masuk kalau aku akhirnya tembus 240.000 menit dan untuk di YouTube studio dashboard atau desktop itu update-nya selisih dua hari jadi baru di tanggal 29 Februari 2020 aku bisa mulai proses pengajuan monetisasi tepatnya itu jam 5 sore dan ternyata proses monetisasi aku itu otomatis gengs langsung diajukan oleh YouTube dikarenakan aku sudah menautkan akun Google Adsense aku terlebih dahulu ke akun YouTube aku gitu nah kayak gini nih proses monetisasi aku itu aku bener-bener nggak ngapa-ngapain gengs jadi aku cuma ngecek terus tinggal nunggu doang deh sampai akhirnya nanti dapat balasan dari YouTube buat kalian kalian yang udah punya akun Google Adsense tapi belum menautkannya ke akun YouTube kalian bisa langsung cek nih video aku yang ini karena disitu aku jelasin tutorialnya supaya nanti proses monetisasi kalian itu juga otomatis gengs nah buat teman-teman yang daftarnya melalui YouTube studio beta atau yang daftarnya tuh baru bikin channel sekarang ini itu harus nunggu dulu memenuhi persyaratan YouTube baru baru bisa membuat Google Adsense geng karena aku pernah coba buat bikin akun Google Adsense baru ternyata itu tidak bisa sebelum memenuhi persyaratan dari YouTube gitu gengs Oke lanjut ya setelah pengajuan selesai aku nunggu kurang lebih itu dua hari gengs Alhamdulillah aku bisa cepet tapi ya selama nunggu itu aku bener-bener deg-degan gelisah selalu ngecekin email tiap hari tiap saat denger notifikasi dikit nih aku langsung ngecek handphone rasanya tuh bener-bener harap-harap cemas geng kayaknya udah kayak nunggu ditembak sama gebetan tau nggak sih pokoknya deg-degan parah terus gelisah banget karena penasaran kan ya channel aku nih bakalan diterima enggak nih sama YouTube ada kendala enggak nih ada apa enggak nih gitu akhirnya di tanggal 2 Maret 2020 aku dapet email balasan dari YouTube tepat di jam 5 subuh gengs aku dapet balasan email yang isinya aku atau channel aku itu diterima jadi partner YouTube nah ini dia emailnya Aduh itu rasanya gengs happy banget seneng banget bahagia banget sampai terharu juga serius aku tuh sampai meneteskan air mata karena rasanya kerja keras aku itu terbayar karena emang enggak semudah itu gengs bikin channel tuh enggak semudah itu bikin konten dan aku bersyukur banget aku dikasih kemudahan dan kelancaran sama Allah SWT jadi proses monetisasi aku lancar dan juga nunggunya nggak lama gengs makanya aku punya tips nih buat kalian teman-teman yang sekarang ini masih proses untuk memenuhi persyaratan dari YouTube supaya nantinya pengajuan monetisasi kalian itu bisa lancar Oke langsung aja tips yang pertama tips yang pertama kalian harus sering-sering cek kolom komentar kalian kalian harus cek secara rutin di bagian komentar yang spam apabila ada komentar spam lebih baik kalian langsung hapus aja gengs karena biasanya komentar spam itu kan otomatis disortir oleh YouTube Nah kita nggak bisa memastikan komentar itu aman atau enggak kan lebih baik cari aman jauhi resiko kalian hapus semua komentar spam yang ada dan itu kalian lakukan rutin ya gengs terutama buat kalian yang sudah mendekati 4000 jam tayang caranya bisa kalian cek video ini untuk menghapus komentar itu caranya ada dua ya gengs yang pertama kalian tinggal buka YouTube studio aplikasi terus kalian klik yang di bagian atas paling kiri situ ada komentar kalian cari komentar yang kemungkinan spam nah caranya itu gampang banget kalau ada komentar spam disitu kalian tinggal klik hapus udah gitu doang gampang banget untuk cara yang kedua kalian bisa buka YouTube studio dashboard caranya klik browser terus Google ketik deh YouTube dashboard nah jangan lupa kalian login ya sebelumnya nah langsung kalian cari kolom komentar sama sih kayak tadi prosesnya kalian cari komentar yang kemungkinan spam kalau ini tuh caranya lebih mudah ya gengs jadi kalian nggak perlu kalau hapus satu persatu kalian tinggal klik nih yang bagian atas itu bisa langsung hapus semua terus kalian langsung dihapus nah ini kalau komentarnya udah bersih kayak gini ya gengs komentar spam pun udah bersih dari channel kita tips yang kedua kalian juga harus cek secara rutin teguran komunitas sebenarnya teguran komunitas ini biasanya dikirimin juga lewat email gengs tapi takutnya kita lagi nggak baca email kelewatan ketiban-tiban atau gimana lebih baik kalian cek secara rutin supaya nggak ada teguran komunitas yang nyangkut di konten kalian atau di channel kalian biasanya kalau untuk teguran itu paling banyak copyright ya gengs entah dari backsell nah itu harus sering-sering kalian cek supaya saat mendekati proses monetisasi channel kalian itu aman dan bersih dari segala teguran caranya bisa kalian cek video ini untuk mengecek apakah ada teguran dari komunitas atau enggak kalian bisa langsung cek email tapi selain itu kalian bisa langsung buka youtube studio dashboard kalian pilih setelan kalian pilih channel kelayakan fitur status dan fitur paling bagian paling bawah nah disitu akan kalian lihat pelanggaran channel nah itu terdiri dari dua yaitu teguran hak cipta dan juga teguran pedoman komunitas kalau kondisinya sama kayak aku 0 dari 3 itu berarti kalian aman dari segala keteguran hal ini harus kalian rutinin untuk dicek terutama buat kalian yang mau mendekati 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang supaya nantinya proses monetisasi kalian itu aman lancar dan juga bisa cepat tips yang ketiga itu adalah komentar nah berdasarkan pengalaman aku ya dan juga dari informasi yang aku cari komentar itu salah satu termasuk penilaian dari YouTube nah kalau bisa kalian itu harus sering-sering untuk berkomunikasi dengan penonton kalian jadi usahakan untuk kalian bales kalau ada komentar yang masuk di video atau komentar kalian entah itu like atau makasih atau apapun yang sesuai dengan komentarnya itu ya Nah kalau aku itu usahain banget selalu balesin komentar-komentar yang masuk ke channel aku atau konten aku gitu gengs tipsnya keempat atau yang terakhir yang paling penting justru ya yaitu adalah originalitas ini penilaian utama menurut aku dari YouTube karena berdasarkan pengalaman dari youtuber-youtuber yang lain yang proses monetisasinya itu lancar mereka membuat konten-konten yang original tapi bukan berarti konten re-upload itu nggak boleh ya gengs sebaiknya untuk konten re-upload kalian jangan plek-plekkan langsung habis download terus kalian upload tapi sebaiknya kalian edit dulu jadi minimal ada hasil karya dari kalian sendiri gitu gengs nah itu tadi tips-tips dari aku berdasarkan pengalaman aku sendiri berdasarkan apa yang aku lakukan sebelum proses pengajuan monetisasi semoga buat temen-temen yang sekarang ini masih berjuang untuk memenuhi persyaratan dari YouTube atau yang sekarang ini masih dalam masa peninjauan semoga bisa dipercepat diberi kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap prosesnya sampai ketemu di video aku selanjutnya karena di next video aku bakalan sharing tentang penghasilan aku dari YouTube jangan lupa juga buat subscribe channel aku dengan klik nih tombol yang dibawah ini kasih like comment dan juga share ke temen-temen kalian semua dan tonton juga video-video aku yang lainnya makasih buat yang udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati